Gubernur Aceh Nova Irensha menerima kunjungan selaturahmi Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tengku Haji Faisal Algi, dimeliko Gubernur Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur kembali mengingatkan tiga ancaman yang dapat meruntuhkan benteng Islam, yaitu narkoba, gadget, serta kekerasan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nova menambahkan fatwa haram terhadap permainan daring, yaitu Players Unknown Battleground atau PUBG, dapat dijadikan pintu masuk untuk menegaskan dan mengingatkan masyarakat bahwa ulama dan umara memberi perhatian besar terhadap bahaya gawa yang dikuasai anak-anak, karena masih banyak juga permainan-permainan daring lainnya yang berbahaya. Oleh karena itu, Gubernur mengajak MPU untuk terus mensosialisasikan bahaya tiga hal yang dapat menghancurkan generasi muda Aceh yang islami selaku penjaga benteng Islam. Menanggapi hal tersebut, Tengku Haji Faisal Ali, selaku ketua MPU terpilih, menyatakan siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah Aceh yang berkaitan dengan serangan-serangan terhadap Islam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!